Jatuh, udah lanjut. Api ya, rek. Bangunnya. Eh, lo tenang lagi. Makanya tadi mau diajak ke sini. Nah, dulu kepadamannya lo jagungan warung VW. Aku, Cak Supri. Dan aku, Neng Aryadne, atau Neng Ane. Nah, ini lo entita, kamu. Ini namanya Brookside Gardens, Cak. Aku tuh sudah ngajak-ngajak Supri lho dari 2 minggu lalu. Tapi gak pernah mau. Aku pengen duduk di sini bedanya enak lah. Di backgroundnya, latar belakangnya, kembang karena nangis. Nah, ini memang taman yang dikelola oleh sebuah yayasan di daerah Wheaton. Itu di Maryland. Terus ngapain kamu mau ajak ke sini dulu? Aku itu kebetulan, Cak. Karena ini kan lagi merayakan hari ibu. Oh iya, bener-bener lalai. Aku minggu wengi itu. Iya, tapi kan ibu ku di tanah air. Ibu ku juga. Nah, jadi makanya aku ngajak sampean aja ke sini. Kalau hari ibu itu kamu ngadoin apa, Cak, biasanya? Doa. Nelfon ibu di Indonesia, doa. Oh iya sih ya, itu pasti ya. Tapi kalau ngasih kado enggak? Iya, kapan-kapan gitu ya, kado-nya disimpen dulu nanti kalau misalnya lagi pulang kampung. Aku bingung. Terus kalau masalahnya wang lanangnya, kadu kan selalu bingung. Wai apa, Cak. Kalau buat perempuan itu paling gampang, Cak. Kasih bunga. Bunga ya genem. Bunga pasti mau dong. Coklat. Bunga di WN-nya gratisannya gelam? Iya, tapi jangan metik di sini nanti di Uber-Uber. Oh jadi kalau hari ibu itu kebetulan memang banyakan itu ya, hadiah yang... Hadiah ya, bisa bunga, bisa coklat. Nah itu rupanya yang paling banyak di Amerika, Cak. Bunga sama coklat? Bunga sama coklat, iya. Sama yang ada cerita newa itu. Kita punya ya, yuk nonton dulu ya. Trish adalah memiliki Crown Chocolatier, toko coklat khas Sunggaria yang terkenal dengan truffles-nya. Seperti umumnya toko esiaran di Amerika, Crown juga merasakan dampak resesi. Penjualan menurun selama beberapa tahun terakhir. Tapi ada kabar baik, menjelang hari ibu awal May, salah satu hari libur paling menguntungkan bagi peritel dan pengusaha di Amerika, terutama pengusaha coklat dan bunga. Lepas tahun ini kami mengambil hit, itu tidak bagus. Lepas tahun ini saya melihatnya kembali kembali sekarang. Kami telah melakukan lebih baik sejak awal Januari dari tahun lalu. Jadi, hal-hal terbaik. Trish memang boleh optimis. Menurut Federasi Peritel Nasional yang mencatat penjualan eceran di Amerika, penjualan telah meningkat dengan stabil selama sembilan bulan terakhir, karena ekonomi Amerika lambat laun membaik. Menurut laporan Federasi Peritel Nasional, hari ibu memberikan pemasukan terbesar selama bulan Mei bagi para pedagang eceran. Walaupun belum diperoleh data pasti, diperkirakan tahun ini sebagian besar keuntungan akan didapat dari hadiah yang lebih mahal, seperti baju, perhiasan, dan barang elektronik, seperti smartphone dan komputer tablet. Namun tentu, hadiah yang tak akan terlewatkan adalah kartu dan bunga. Jansons Floris merupakan salah satu toko bunga tertua di ibu kota. Menghadapi hari ibu, toko ini selalu menstok persediaan, mengantisipasi meningkatnya penjualan. Menurut Don, perangkai bunga yang telah bekerja di toko ini selama 50 tahun, hari ibu merupakan hari tersibuk. Hari ibu merupakan hari ibu merupakan hari ibu yang paling besar untuk seminggu. Semua orang mempunyai ibu merupakan hari ibu. Jadi, ini hari yang sangat spesial. Menurut Federasi Peritel Nasional, penjualan eceran mencakup 2 per 3 produk domestik bruto. Industri eceran juga mempekerjakan lebih dari 20 juta orang, menjadikannya salah satu penyedia lapangan pekerjaan terbesar di negara ini. Kembali normalnya penjualan eceran karena semangat belanja di hari ibu, diharapkan bisa memacu perbaikan ekonomi Amerika tahun 2011. Dari Washington D.C. Tim VOA. Wah, Cak. Jok ngawah. Gak boleh. Oh, di demok boleh ya. Di demok, tapi lang-lang. Gak boleh. Ini jenangi wisteria, Cak. Histeria atau wisteria? Histeria itu kak, sampean. Wisteria. Termasuk yang diadakan hari ibu gak nih? Histeria. Wisteria. Histeria. Susah ya, Cak. Susah ya. Karena ini kayaknya mesti perlu waktu lama ya biar bisa tumbuh seperti ini. Tanaman pot lah. Bener-bener. Tidak. 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 Tidak.